Pendekar Sakti Suling Puala bagian 78 Curahan Kerinduan dan Cinta Kasih Betulkah Tio Bun yang sudah mati? Ia telah terjun ke jurang, tapi di dasar jurang itu tidak terdapat mayatnya Apalagi yang telah terjadi atas dirinya setelah terjun ke jurang? Tentunya ia tidak akan hilang begitu saja Ternyata Tio Bun yang jatuh di telaga di dasar jurang itu Lungcuran badannya begitu cepat, maka begitu jatuh, langsung tenggelam Sungguh di luar digaan, di dasar telaga itu terdapat pusaran air Yang membuat badan Tio Bun yang berputar-putar, akhirnya ia pun pingsan Perlahan-lahan Tio Bun yang membuka matanya, rupanya ia sudah siuman dari pingsannya Tampak seorang gadis berdiri di hadapannya tengah memandangnya dengan mesra dan penuh cinta kasih Bahkan tersenyum lembut Adik Golat Mio, Tio Bun yang seakan tidak percaya apa yang dilihatnya Adik Golat Mio, ternyata kita bertemu di Alembaka Aku, aku gembira sekali, kakak Bun yang gadis itu ternyata siangkoan Golat Mio Ia menangis terisak-isak saking girangnya Kakak Bun yang, adik Golat Mio Tio Bun yang menggenggam tangannya Kenapa engkau menangis? Kini kita sudah berkumpul di Alembaka Sehalusnya engkau gembira, aku, aku gembira sekali Maka menangis, sahut siangkoan Golat Mio, lalu mendekap dadanya Adik Golat Mio, Tio Bun yang membelainya Tak disangka kita sudah jadi arwah, namun sungguh mengembirakan Karena kita bisa berkumpul kembali, kakak Bun yang siangkoan Golat Mio memberitahukan Kita belum mati, apa Tio Bun yang tersentak? Kita belum mati cobalah gigil jari tanganmu, terasa sakit atau tidak ujar siangkoan Golat Mio Ya, Tio Bun yang mengangguk, kemudian menggigit jari tangannya Seketika juga ia menjerit kesakitan Aduh, sakit sekali itu pertanda engkau belum mati Aku pun demikian, ujar siangkoan Golat Mio sambil tersenyum Kakak Bun yang, kita tidak akan berpisah lagi Adik Golat Mio, mendadak Tio Bun yang terisak-isak sambil memeluknya erat-erat Adik Golat Mio, kakak Bun yang siangkoan Golat Mio mebelainya seraya bertanya dengan lembut Kenapa engkau menangis? Aku menangis karena girang, jawab Tio Bun yang Ternyata kita belum mati, aku yakin suatu hari engkau pasti kemari Maka aku tetap tabah di sini, ujar siangkoan Golat Mio dan menambahkan Aku terus menunggu, dan ternyata tidak sia-sia aku terus menunggu Karena hari ini engkau kemari, adik Golat Mio, tuturkanlah apa yang telah terjadi atas dirimu Aku tidak begitu ingat lagi, ujar siangkoan Golat Mio Tapi aku masih ingat, ketua Kui Bin Pang adalah seorang pemuda bernama Kui E. Teng An Beberapa tahun lalu, engkau pernah memusnahkan ilmu silatnya Dia yang memberitahukan kepadamu ya, siangkoan Golat Mio mengangguk dan melanjutkan Ketika sampai di tebing selaksa bunga, dia, ingin berbuat kurang ajar terhadap diriku, maka aku meloncat mundur Setelah itu, aku tidak ingat apa yang telah terjadi, apakah engkau tidak tahu kalau di belakangmu terdapat jurang yang mengangguk lebar? Tanya Tio Bun Yang Aku memang tidak tahu, jawab siangkoan Golat Mio dan melanjutkan Ketika aku tersadar, aku sudah berada di sini Oh Tio Bun Yang segera memandang KC sana kemari Ternyata ia berada di pinggir sebuah kolam alam, yang di sekitarnya tampak bunga liar beraneka warna Adik Golat Mio, tempat apa ini? Sebuah goa yang amat luas di dalam perut gunung, siangkoan Golat Mio memberitahukan Aku terus menunggu di sini, akhirnya engkau muncul juga Adik Golat Mio, Tio Bun Yang memeluknya lagi Kita, kita sudah berkumpul kembali, selama-lamanya tidak akan berpisah lagi Ujar siangkoan Golat Mio Oh ya, engkau juga terjatuh ke jurang, tutur Tio Bun Yang dan menambahkan Setelah itu, aku ke tebing selaksa bunga bersama Bu Cheng Sian Li dan orang tua pinjang aku Aku terjun ke jurang, kakak Bun Yang, siangkoan Golat Mio terisak-isak Aku tidak menyangka, kalau engkau begitu setia terhadapku Adik Golat Mio, Tio Bun Yang membelainya sambil tersenyum lembut Hanya engkau yang ku cintai, maka aku harus setia kepadamu Engkau terjun ke jurang demi diriku Aku, aku terharu sekali Ujar siangkoan Golat Mio dengan air mati berderai-derai Jangan menangis, adik Golat Mio, Tio Bun Yang membelainya lagi Mimpi buruk itu telah berlalu, mulai sekarang kita akan melewati hari-hari yang indah Kakak Bun Yang, ujar siangkoan Golat Mio dengan suara rendah Kita hidup tenang dan bahagia di pulau Hanghuangtu Jangan mencampuri urusan rimba perselatan lagi Baik, Tio Bun Yang Mengangguk Tapi, kemudian keningnya berkerut Ada apa, kakak Bun Yang siangkoan Golat Mio menatapnya Ada sesuatu yang merganjel di dalam hatimu adik Golat Mio Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Kita tidak mungkin bisa meninggalkan tempat ini Ya, siangkoan Golat Mio manggut-manggut Kita berada di dalam goa yang di dalam perut gunung Tidak mungkin kita bisa keluar dari goa ini Tapi, kenapa ada keganjelan pada kolam alam itu, siangkoan Golat Mio memberitahukan Engkau muncul dari kolam itu, tentunya aku pun keluar dari situ Tidak salah, Tio Bun Yang manggut-manggut Di dasar telaga itu terdapat pusaran air maka kita terseret kemari Aku terus menunggu di sini Karena itu aku melihat keganjelan kolam itu Ujar siangkoan Golat Mio Pada waktu tertentu, air kolam itu munkrat ke atas bagaikan air manjur Hari ini juga begitu Justru engkau muncul dari situ Oh Tio Bun Yang tampak tertarik Kadang-kadang, siangkoan Golat Mio memberitahukan Air kolam itu berputar-putar ke dalam Aku pernah melempar sesuatu ke kolam itu Lalu ikut berputar-putar ke dalam Adik Golat Mio Tio Bun Yang tampak girang sekali Kita bisa meninggalkan tempat ini Oh wajah siangkoan Golat Mio berseri Bagaimana caranya kita harus menunggu air kolam itu berputar-putar ke dalam? Jawab Tio Bun Yang menjelaskan Kita meloncat ke kolam itu agar terseret pusaran air sampai ke telaga Betul, siangkoan Golat Mio manggut-manggut Kakak Bun Yang, kita, kita bisa meninggalkan tempat ini Adik Golat Mio, di saat meloncat ke kolam itu Engkau harus menahan nafas sambil menghimpun Giyokli Sinkeng pesan Tio Bun Yang Ya, siangkoan Golat Mio mengangguk Dan juga, pesan Tio Bun Yang lagi Kita pun harus berpegangan tangan agar tidak terpisah Ya, siangkoan Golat Mio mengangguk lagi Kemudian menundukkan kepala seraya berbisik Kakak Bun Yang, aku, aku ingin cepat-cepat menikah denganmu Sungguh adik Golat Mio, Tio Bun Yang tersenyum lembut Begitu sampai di pulau Hanghuangtu, kita langsung menikah Kakak Bun Yang, siangkoan Golat Mio mendekap D, dadanya dengan penuh rasa bahagia Aku, aku bahagia dan gembira sekali Menteri Bun dan Kim I Hoatong terus tertawa gelap Cap sah sineng duduk diam Sedangkan panca tampak melamun Hoatong, tanya Menteri Bun heran Kenapa panca terus melamun Apa gerangan yang telah teriadi atas dirirnya dia Kim I Hoatong tertawa lagi Hahaha Dia sedang jatuh cirta Maka terus melamun Oh Menteri Bun tertegun Dia jatuh cinta pada gadis mana Apakah gadis itu juga mencintainya Gadis itu memang cantik sekali Namun galak dan liar Sahut Kim I Hoatong memberitahukan Gadis itu adalah Bu Cheng Sian Li Hah mulut Menteri Bun terngangai ebar Bu Cheng Sian Li Kepandainya, ya ah ah Kim I Hoatong menghembus nafas panjang Kepandain gadis itu sungguh tinggi sekali Kalau aku tidak memiliki tong cu siu kang Aku pas sudah mati Hoatong tidak sanggup mengalahkannya Tanya Menteri Bun mendadak Mungkin aku sanggup mengalahkannya Tapi ratusan jurus, jawab Kim I Hoatong jujur dan menambahkan Aku harus melukainya Pokoknya Hoatong tidak boleh melukainya Selah panca mendadak dan melanjutkan Apabila aku kawin dengan dia Tentu kekuatan kita bertambah Namun, dia kelihatan tidak menaruh perhatian kepadaku Ah 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 panca Kim I Hoatong menggeleng-gelengkan kepala Sudahlah jangan terus memikirkan Bu Cheng Sian Li Kini dia adalah musuhku Hoatong, kening panca berkerut-kerut aku Sudahlah Kim I Hoatong menggeleng-gelengkan kepala lagi Kini kita telah berhas menawan Toan Beng Kiat dan teman-temannya Aku yakin Bu Cheng Sian Li dan orang tua Pim Chang itu tidak akan tinggal diam Ah 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 tanda seru Menteri Bun menghela nafas panjang Seharusnya kalian menangkap Li Tsu Seng Bukan Toan Beng Kiat Tapi aku punya suatu rencana Ujar Kim I Hoatong sambil tertawa geiak Karena itu, aku yakin Li Tsu Seng pasti menyerahkan dirinya kepada kita Ha 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 rencana apa tanya Menteri Bun tertarik Begini, Kim I Hoatong memberitahukan Dirikan sebuah panggung yang agak jauh dari markas Li Tsu Seng Kita ikat Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Hoa, Yo Kiam Heng dan Lem Kiong Soatlan di atas panggung itu Setelah itu, kita mengutus seseorang untuk menemui Li Tsu Seng Menyatakan bahwa dalam waktu tujuh hari Li Tsu Seng harus menyerahkan diri kepada kita Kalau tidak, kita akan membunuh mereka berempat Yang di atas panggung itu Ha 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 Menteri Bun tertawa gembira Sungguh merupakan ide yang jitu sekali Tapi alangkah baiknya kalau kita mengutus seorang ke sana dulu Setelah itu barulah kita mendirikan panggung tersebut MGMM Kim I Hoatong manggut-manggut Usulmu ku terima dengan baik Terima kasih ucap Menteri Bun dan bertanya Kapan kita mengutus seseorang untuk menemui Li Tsu Seng besok Sahut Kim I Hoatong Bagus Menteri Bun tertawa gembira Setelah panggung itu kita dirikan Aku akan mengirim pasukan kerajaan ke sana untuk berjaga-jaga Itu tidak perlu Ujar Kim I Hoatong Oh ya Ada berapa banyak pengawal di sini? Kurang lebih 300 pengawal Sahut Menteri Bun Kalau begitu, aku cukup membutuhkan 100 pengawal saja untuk menyertai kami Kim I Hoatong memberitahukan, kemudian menambahkan pula Pasukan kerajaan harus ditempatkan di sini Sebab aku khawatir pihak pemerontak akan menyerang kemari MGMM Menteri Bun manggut-manggut Besok aku akan mengutus seseorang ke sana Ingat Harus bilang utusan dariku Jangan bilang utusan dari sini Kim I Hoatong mengingatkan Agar pihak pemerontak tidak menyerang kemari Dan seolah-olah Menteri Bun tidak tersangkut dalam hal ini Terima kasih Terima kasih ucap Menteri Bun Mari kita bersulang lagi Mari Kim I Hoatong tertawa gelap Hahaha Halit Suseng, Buceng Sianli, orang tua Pincang, Yosuhan Hiang dan lainnya duduk dengan wajah serius Kadang Kadang kening mereka berkerut-kerut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu Heran gumam Halit Suseng Kenapa pihak Kim I Hoatong dan Menteri Bun diam saja? Mungkinkah mendadak muncul seseorang yang memberi hormat dan melapor Utusan Kim I Hoatong ingin bertemu Persilahkan dia masuk sahut Litsuseng Ya, orang itu segera pergi Sedangkan Litsuseng dan lainnya saling memandang Berselang sesaat munculah utusan Kim I Hoatong Yaitu salah seorang pengawal Menteri Bun Maaf ucap orang itu sambil memberi hormat Kim I Hoatong mengutus aku kemari Silahkan duduk sahut Litsuseng Terima kasih ucap orang itu lalu duduk Mau apa Kim I Hoatong mengutusmu kemari Tanya Litsuseng sambil menatap orang itu Menyampaikan sesuatu kepada Tuan Oh Litsuseng menatapnya tajam Engkau boleh menyampaikannya dalam tujuh hari Apabila Tuan tidak menyerahkan diri kepada Kim I Hoatong Maka Tuan Beng Kiat dan lainnya pasti mati Orang itu memberi tahukan Apa Litsuseng tertegun? Hektometer dengus bu Ceng Sianli Aku terpaksa membunuhmu Bu Ceng Sianli Ujar orang itu Aku hanya diutus kemari Kalau engkau membunuhku pertanda engkau pengecut Apa bu Ceng Sianli melotot? Engkau memang ingin cari mampus Setelah aku membunuhmu Barulah aku pergi mencari Kim I Hoatong Sianli Ujar Litsuseng Jangan bertindak ceroboh Tenanglah sebetulnya bu Ceng Sianli sudah mau bergerak Namun begitu mendengar teguran Litsuseng Wanita itu langsung diam di tempat Baiklah Litsuseng manggut-manggut Sekarang engkau boleh pulang Beritahukan pada Kim I Hoatong Bahwa kami akan mempertimbangkannya Ya orang itu memberi hormat Lalu meninggalkan tenda itu Litsuseng dan lainnya saling memandang Lama sekali barulah Litsuseng membuka mulut Apa boleh buat aku terpaksa menyerahkan diri kepada Kim I Hoatong Tidak bisa Bu Ceng Sianli menggelengkan kepala Aku yakin mereka cuma mengancam Tapi Litsuseng menggeleng-gelengkan kepala Toan Bengkiat dan lainnya berada di tangan mereka Mereka tidak mungkin membunuh Bo Kiong Sian Hoa Ujar Bu Ceng Sianli dan menambahkan Juga belum tentu berani membunuh Toan Bengkiat Yo Kiam Heng maupun Lem Kiong Soatuan itu cuma merupakan siasat licik Agar engkau menyerahkan diri A.A.A.Litsuseng menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak tahu harus bagaimana begir Ujar orang tua pinjang Masih ada tujuh hari kita ikuti saja permainan mereka Maksudmu tanya Bu Ceng Sianli Aku yakin itu adalah rencana mentribun Jawab orang tua pinjang Sebab tidak mungkin Kim I Hoatong menghendaki Litsuseng Oleh karena itu, kita tunggu saja apa kemauan mereka M.G.M.M. Bu Ceng Sianli Manggut-manggut Baiklah kita tunggu saja bagaimana perkembangannya Orang yang diutus pergi menemui Litsuseng Kini sudah kembali ke rumah mentribun Lalu melapor tentang itu Hahaha mentribun tertawa gelap Aku yakin Litsuseng pasti akan menyerahkan dirinya Hahaha itu belum tentu Kim I Hoatong menggelengkan kepala Sebab mereka bukan orang bodoh Oh mentribun mengerutkan kening Apakah mereka akan mengorbankan Tuan Bengkaiat dan lainnya Tentu tidak Tapi, Kim I Hoatong melanjutkan Mereka pasti tahu kita tidak akan membunuh Tuan Bengkaiat dan lainnya Kalau begitu kita bunuh saja mereka Ujar mentribun tanpa berpikir Menteri pun Kim I Hoatong menatapnya seraya bertanya Kau berani menanggung resikonya aku Menteri pun menghela nafas panang Sesuai dengan rencana semula Mulai besok panggung itu harus didirikan Dan buatkan juga empat buah tiang untuk mengikat Tuan Bengkaiat dan lainnya Tanya Panca Awakah Sian Hoa juga harus dikat di panggung itu? Tentu Kim I Hoatong manggut-manggut Agar Litsuseng lebih yakin bahwa kita akan membunuh mereka berempat Tapi, Panca menggeleng-gelengkan kepala Tindakan itu akan menjauhkan aku dengan Bu Cheng Sian Li Panca Kim I Hoatong mengerutkan kening Masih banyak gadis lain yang cantik-cantik Tenang saya Panca menghela nafas paring Aku tiap pernah jatuh cinta Baru kali ini Hoatong, bagaimana kalau mereka berempat kita lepaskan Agar aku bisa mengambil hati Bu Cheng Sian Li Jangan Kim I Hoatong menggelengkan kepala Sebab tujuan kita adalah menangkap Litsuseng Seteh periim, dan pemerontak itu menyerahkan diri kepada kita Barulah mereka berempat kita lepaskan Hoatong, sudahlah Jangan memikirkan yang bukan-bukan tanda Kim I Hoatong Perlihatkanlah kegagahan bangsa mancua Siapa tahu kelaka, tak akan berkuasa di sini Ak-a-a-a-tanda seru Panca menghela nafas paniang Lalu berjalan menuju ruang batu Para pengawal langsung memberi hormat Panca memberi syarat Salah seorang pengawal langsung membuka pintu ruang batu Panca melangkah ke alam tampak Bu Kiong Sian Hoa Duduk bersandar pada dinding dengan tangan dan kaki terikat rantai Adik Sian Hoa, Panca mendekatinya Pergi Cepat pergi bentak Bu Kiong Sian Hoa Aku benci engkau Kalau engkau berani membunuh Bengkiat dan lainnya Aku pas satu bersumpah mencincangmu Tanda seru Panca menghela nafas pai yang Ayo cepat lepaskan kami Bu Kiong Sian Hoa menatapnya dengan penuh kerbemiui Kenapa engkau menyekapku di ruang malu ini Sedangkan Bengkiat, Yokiam Heng dan Lemkyong Soatlan berada di ruang lain Sebab engkau adikku, Fui Bokiong Sian Hoa meludah Siapa adikmu? Aku tidak sudi menjadi adikmu adik Sian Hoa Cepatlah tinggalkan ruang ini Cepat Bentak Bu Kiong Sian Hoa sambil melotot Panca mengerutkan kening Kemudian meninggalkan ruang batu sambil menghela nafas panjang Sesungguhnya ia ingin menanyakan tentang Bu Cheng Sian Li kepada Bokiong Sian Hoa Namun gadis itu terus mencacinya dan mengusirnya Maka ia terpaksa harus meninggalkan ruang itu dengan perasaan kecewa Selamat menikmati